mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu dimana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan ekonomi kamu apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang dan yang tidak kalah penting lagi keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari yang tidak pernah kamu harapkan tapi akan segera mendatangi kamu eits ada juga nih yang pengen serius sama kamu readingan ini temanya antol story yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel youtube saya harganya cuma 30 ribuan saja readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah oke kita lanjut Hai Leo pada kali ini kita akan melakukan readingan readingan ini bersifat general dan entertainment jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu cek sun moon and racing untuk kecocokan energi kamu selamat menikmati Oke Leo Mungkin beberapa waktu lalu Atau mungkin saat ini Kamu ada di fase broken heart Kamu pernah diabaikan Kamu pernah tertolak Oleh Kamu pernah tertolak Perasaan kamu Merasa hopeless Karena kamu ditolak Atau kamu tidak diinginkan oleh seseorang Yang mungkin kamu kejar Atau mungkin kamu PDKT selama ini Alasan Kamu tertolak atau ditolak Mungkin banyak alasan Misalnya kondisi fisik kamu Kondisi finansial kamu Atau mungkin karena latar belakang Keluarga kamu yang belum jelas Mungkin itu dalam pikirannya Atau bisa saja Karena kondisi fisik kamu Yang tidak sesuai apa yang dia inginkan Maksudnya disini ada orang yang kamu PDKT Atau mungkin kondisi finansial kamu Ketika kamu belum jadi apa-apa Dan kamu belum menjadi siapa-siapa Nah itu mungkin salah satu alasan Mengapa kamu ditolak Atau mengapa kamu tertolak Tertolak oleh orang yang kamu PDKT Sehingga kamu merasa hopeless Kamu merasa ngeri sendiri terhadap diri kamu Bahkan kamu sampai-sampai Harus berjanji sama diri kamu sendiri Bahwa mungkin hari ini kamu tertolak Tapi kamu akan memperbaiki Segala Tatanan hidup kamu Segala situasi kehidupan kamu Baik secara finansial Mungkin kamu bersekolah kembali Atau kuliah kembali Atau mempelajari Hal baru kembali Atau mungkin bisa saja Kamu pergi ke luar negeri Untuk mendapatkan pengalaman baru Situasi baru Teman-teman baru Intinya adalah Kamu tidak ingin menjadi orang lama Yang tertolak Seperti apa yang kamu alami saat ini Atau yang pernah kamu alami sebelumnya Kamu ingin bangkit Kamu ingin menjadi sesuatu yang berbeda Dan situasi pun mendukung kamu Disini ada will of fortune Disini ada will of fortune Disini menandakan Apa yang kamu upayakan Apa yang kamu Ketika kamu berangkat dengan rasa sakit hati Atau rasa putus asa Itu mungkin akan membekas Dan akan menjadi trauma dalam hidup kamu Tapi roda keberuntungan akan berputar Dan itu akan memihak sama kamu Mungkin hal ini Fase ini Harus kamu alami dulu Harus kamu jalani Untuk bisa membedakan Mana yang benar-benar baik Atau Malah yang tidak baik Untuk kamu Atau dengan kata lain Kamu bisa Kamu memiliki keterampilan Untuk memfilter Segala sesuatu yang datang Untuk kamu Disini pun Kamu Disini ada Toke pentacles Dalam proses Membangun diri kamu Atau membangkitkan spiritual kamu Kamu belajar Menenangkan diri Mungkin awalnya kamu Emosi Orangnya emosional Egois Karena Secara pribadi Yang bersedia Cleo Orangnya keras Egois Dan sedikit emosi Mungkin disini pun Kamu belajar Untuk menenangkan diri kamu Belajar mengatur Emosi kamu Belajar tidak Mendepankan Amarah kamu Ketika kamu tertolak Sama seperti sebelumnya Karena yang ada Malah semakin Menghancurkan Apa yang sudah Kamu upayakan Disini Salah satu upayanya adalah Perubahan terbesar Dalam kamu Yang tidak nampak Tapi akan Terasa Dalam Emosi kamu Adalah Kamu belajar Mendenangkan diri Kamu belajar Mengatur emosi kamu Sehingga Ketika hal-hal Rumit terjadi lagi Kamu bisa Menempatkan situasi Dan menempatkan dirimu Sesuai Yang kamu harapkan Tidak gegabah lagi Tidak Terasa Gruset lagi Untuk Konfirmasi Papunya Kita Sampai Berapa Papu Untuk Pambu Tidak selamat menikmati 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 Sebenarnya dalam segi kehidupan secara umum, kamu sudah move on. Tapi karena karakter kamu yang teguh pada pendirian, setia, dan sulit terhianati dan tidak ingin menghianati. Inilah yang membuat kamu susah untuk berganti hati atau mendapatkan orang baru. Padahal sebenarnya orang-orang spesifik atau orang-orang yang jauh lebih bagus ada di sekitar kamu yang benar-benar tulus atau yang benar-benar menginginkan kamu yang bisa membuat cerita baru. Tapi sekali lagi kembali dari diri kamu, disini nampaknya kamu harus bertemu pre-professional atau psikolog untuk mengobati hati kamu, untuk healing, untuk benar-benar mengeluarkan masa lalu kamu, memaafkan masa lalu kamu. Sebenarnya disini kalau soal memaafkan, kamu sudah memaafkan masa lalu kamu karena disini kamu tidak menginginkan sama sekali ada union atau persatuan atau kembali selama masa lalu. Tapi kembali lagi pada base karakter yang memang kamu teguh pada pendirian inilah yang agak rumit, yang sulit disembuhkan, kecuali kamu berusaha untuk menyembuhkannya sendiri. Misalnya mengunjungi profesional, psikolog, untuk dihiknoterapi atau apapun itu untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Nah itulah, itu adalah PR terbesar dalam hidup kamu, sejauh apapun kamu berubah, tapi kalau di mengenai hati atau mengenai paslah kamu tidak kamu obati atau tidak kamu perbaiki, sebaik apapun perubahan dalam diri kamu, kamu pun tidak akan bisa kemana-mana mengenai hati. Kita ambil patinya lagi. Disini ada Neopsword. Disini ada The Handman. Disini tampaknya banyak yang mendekati kamu, tapi kamu yang cuek dan kamu tidak terlalu memperdulikan mereka, sehingga mereka pergi satu persatu. Dan disini ada Tenosword. Dan ketika mereka pergi orang-orang baru tadi, ketika mereka pergi orang-orang baru tadi, kamu pun merasa disitu, kamu merasa menyesal. Kamu merasa mulai hati kamu tergugah, mengapa kamu membiarkan mereka pergi dari hidup kamu. Padahal kamu sebenarnya meminginkan sedikit waktu lagi untuk kamu diberikan ruang dan waktu untuk membuka atau menggugah hati kamu. Tapi setelah dia pergi, kamu terkadang menyalahkan diri kamu sendiri. Disini ada Tenosword. Disini kamu terkadang menyalahkan diri kamu sendiri atas kesalahan kamu. Mengapa kamu tidak berubah sama sekali, menyangkut perasaan. Terkadang menyalahkan diri kamu sendiri atas kesalahan diri kamu sendiri atas kesalahan diri kamu sendiri atas kesalahan diri kamu sendiri. Disini disarankan apa yang sudah terjadi, biarkan terjadi, apa yang belum terjadi, biarkan dia datang dengan sendirinya. Akan ada hadiah yang memang spesial buat kamu. Kamu serahkan segala sesuatunya, jangan mengatur sesuatu yang sudah diatur dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Karena semuanya sudah diatur oleh yang di atas sehingga kamu cukup lihai atau sedikit lembut terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, karena kalau kamu terlalu keras terhadap diri kamu sendiri dan kamu pun akan sulit mendapatkan orang baru. Disini ada pesan, ada Secret Admire. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. Disini ada Secret Admire yang tidak kamu sangka sama sekali, yang mungkin tidak kamu lihat sama sekali, tidak tampak sama sekali. Ini yang memiliki perasaan yang sangat dalam untuk kamu dan membiarkan semuanya terjadi. Dia menunggu waktu dan menunggu kamu berubah dan menunggu kamu benar-benar pulih dari situasi kamu dan benar-benar bisa bertahan dengan segala kondisi karakter kamu yang tengguh pada pendirian. Secret Admire, kuncinya kamu bertemu Secret Admire ini adalah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika kamu terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, kamu tidak akan melihat atau tidak merasakan Secret Admire yang ada di sekitar kamu. Tampaknya orang ini belum pernah menyatakan sama sekali, belum melakukan PDKT sama sekali, tapi dia melakukan tinjauan dari jauh, lihat-lihat dari jauh, atau mungkin dia kepo atau salkin dengan sosial media kamu jika kamu masih bermain dengan media sosial. Atau mungkin kamu membantu kamu secara diam-diam, tapi kamu tidak petah dengan Secret Admire ini. Jadi kuncinya adalah, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Oke, Leo. Jika resonate, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Leo. Terima kasih.